Pemirsa pandemi COVID-19 memang mengubah beragam hal di Jawa Barat, dalam hal pariwisata salah satunya. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat ini naik motor dan sepeda menjadi cara baru menikmati kendaraan. Maksud kami keindahan cabar pasca COVID-19 karena lebih menjaga jarak dalam perjalanan dibandingkan menggunakan kendaraan masal seperti pesawat ataupun mobil. Dengan menggunakan sepeda motornya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun melaju meninggalkan Waduk Dharma Kuningan kembali menuju rumah dinasnya di kota Bandung. Di belakangnya pun belasan motor mengiringinya. Gubernur yang akrab di sapak yang Emil ini pun mengungkapkan, saat ini naik motor dan sepeda menjadi cara baru menikmati keindahan Jawa Barat pasca COVID-19. Menurutnya, pariwisata yang paling jaga jarak saat ini adalah dengan naik motor maupun sepeda. Hal tersebut pula lah yang membuat ekonomi Jawa Barat dari sisi pariwisata naik lebih cepat dibandingkan Bali yang mengandalkan penerbangan. Menurutnya, COVID-19 memberikan hasil yang menunjukkan tidak usah terlalu mengandalkan apresiasi internasional karena dengan regional saja sudah lebih dari cukup. Menunjukkan kita tidak usah terlalu mengandalkan bahwa ia diapresiasi internasional karena yang penting dengan regional saja sudah lebih dari cukup. Makanya ekonomi pressure Jawa Barat itu recovery-nya paling cepat dibanding Bali karena tidak mengenalkan penerbangan, mengenalkannya motor maupun. Makanya pariwisata yang paling jaga jarak di hari ini adalah pariwisata naik sepeda dan naik motor. Makanya saya bawa klu motor macam-macam dari area Davidson Brotherhood lain-lain supaya datang melihat, menyamankan, mempromosikan. Kuningan menjadi salah satu daerah yang diunggulkan Ridwan Kamil untuk kegiatan pariwisata. Menurut Kang Emil, pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak memberikan dukungan agar ekonomi kuningan meningkat di desa dan pariwisata, salah satunya dengan renovasi alun-alun dan waduk Dharma. Dirinya berharap dukungan konkret yang diberikan pemerintah provinsi membuat ekonomi kuningan yang selama ini mayoritas di pertanian bisa diimbangi dengan ekonomi kunjungan. Saat ini pihaknya pun berupaya menyulap waduk Dharma menjadi destinasi internasional dengan mengucurkan anggaran sebesar Rp8 miliar di tahun 2020 dan Rp40 miliar di tahun 2021. Tapi dirinya menitipkan agar pemerintah Kabupaten Kuningan memelihara hasil renovasi tersebut. Salah satunya dengan berani menegur pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Dengan naik kelasnya pariwisata waduk Dharma, kedisiplinan perilaku pun harus naik kelas. Budi Hartati, Bandung TV